Pendekar Sakti Ulas Asih Jilid 7. Bahkan ia keluar menggendong Jun Bao dan memanggil Ah Cheng untuk membawakan air hangat. Lalu ia mengosok bercak darah dan kotoran pada tubuh Jun Bao. Ah Cheng membawakan baju bersih dan memberikannya kepada Han Jin. Han Jin membuka baju Jun Bao yang penuh node darah dan menggantinya dengan baju bersih. Wajah pucat Jun Bao sudah bersih. Beberapa tetangga datang menayakkan hal apa yang terjadi. Beberapa ibu-ibu terisak menangis sedih. Paman, aku butuh peti mayat, dia manakah bisa aku dapatkan? Tanda tanya-tanya Han Jin pada seorang lelaki tetangga kakaknya. Oh, aku akan segera mengambilnya ke tempat tukang peti. Sahut lelaki itu, lalu ia dan seorang lelaki lain berlari-lari keluar. Saat peti datang, Ameng dan Wan Sinsip pun tiba. Han Jin meletakkan mayat kakak iparnya di dalam peti, dan beberapa tetangga pun masuk untuk menyalakan depa di atas saltar. Kua Han Jin dan Ameng membawa Wan Sinsip ke kamar. Ho Amai baru saja selesai dengan siuliannya dan berbaring. Wan Sinsip, terima kasih telah datang. Ahaha, Kue E. Hu Jin, itu sudah tugasku, mana aku periksa dulu, sahut Wan Sinsip sambil mendekati ranjang. Wan Sinsip terperangah ketika melihat dua jarum yang tertancap di paha dan betis Ho Amai. Bagaimana keadaanku Wan Sinsip? Tanya Ho Amai. Tubuhmu sepertinya sudah tidak berhawa racun lagi, namun luka akibat jarum ini akan membusuk dalam tiga hari dan akan mengerogoti tubuhmu Kue E. Hu Jin, jawab Wan Sinsip. Apakah ada obatnya Wan Sinsip? Tanya Ho Amai. Itulah yang membuatku cemas Hu Jin, obatnya hanya darah kata putih, sementara kata itu tidak saya miliki, sahut Wan Sinsip. Di manakah kita mendapatkan kata putih Sinsip selah Han Jin? Ho Amai dan Wan Sinsip menatap Han Jin. Anak muda, kata putih ada di Kongciakkok, Lembah Merak, sebelah barat kota Kangxi, perjalanan ke sana memakan waktu paling cepat 20 hari bolak-balik, ujar Wan Sinsip. Jika terjadi pembusukan apakah kata itu masih berhasiat? Tanya Han Jin. Masih berhasiat anak muda, tapi 20 hari itu sama artinya tubuh Hu Jin sudah membusuk setengah, jawab Wan Sinsip. Lalu seberapa besar pengaruh kata putih saat sudah membusuk setengah? Hasiatnya cukup ampuh, hanya jika darah kata-kata dapat. Banyak, tapi apakah Hu Jin bertahan sampai saat itu? Aku tidak tahu, sahut Wan Sinsip. Berapa kata yang diperlukan jika untuk tubuh yang busuk setengah? 30 ekor lebih dari cukup, terlebih kalau dapat bunga teratai putih, sahut Wan Sinsip. Di mana dapat bunga teratai putih, Wan Sinsip? 20 li dari gerbang kota utara ada Lembah Berawa, di sana ada teratai putih, sahut Wan Sinsip. Baik, aku akan berangkat ke Kang Si dan tolong Wan Sinsip sejaga Encikku, sahut Han Jin dan menghilang dari kamar itu. Hanya Ho Amei yang menangkap gerakan Han Jin, hatinya berdegup. Dia tidak mengenal pemuda belia bersikwa itu, namun ia dipanggil dengan Encik. Dia yakin mereka punya pertalian setidaknya hal ilmu. Ho Amei mencoba mengingat semua anak-anak saudaranya, dan tidak ada yang bernama Han Jin, perkiraan yang ada hanya sekitar saudaranya, karena Pet Hong Heng Tid tidak akan menguasai Goat Kuan Sim Heng, menunggang Sukma menutup rembulan. Kua Han Jin menuju gerbang selatan, dan siutannya terdengar bergema, tidak lama Pak Tau memekik di udara, Han Jin langsung melenting ke udara saat Pak Tau terbang mendekatinya. Kita ke arah sana Pak Tau ujar Han Jin menunjuk ke depan, Pak Tau memekik serombongan piau kiok yang meneruni bukit terkejut, namun burung Raja Wali melintas dengan cepat. Dan membumbung tinggi, besok paginya Han Jin sudah sampai di Kangxi, untungnya dari atas ia melihat seekor meraj di dahan katu di sebuah lembah, Han Jin turun ke lembah itu. Kita mengitari lembah ini Pak Tau, Pak Tau pun terbang rendah, Han Jin mengawasi dengan tajam ke bawah, dan di sebuah rawa dia lihat banyak katak putih melompat. Kita ke sana Pak Tau, ujar Han Jin, lalu Raja Wali itu berputar, dan Han Jin melompat dan mendarat di tepi rawa, sesaat ia memperhatikan katak-katak putih yang berenang di permukaan air. Kua Han Jin melompat dan menyambar dua katak putih yang berkejaran, lalu dia masukkan ke dalam keranjang yang ia sediakan, lalu Han Jin duduk lagi dan mengawasi rawa, empat ekot katak muncul dan berenang beriring, Han Jin melompat dan menyambar dengan cepat, empat katak dapat ditangkapnya, lalu ia mengintai lagi, tiga puluh katak ia dapatkan sebelum siang hari. Kua Han Jin bersuit memanggil Raja Wali yang mengitari lembah itu, Pak Tau mendekat. Kita kembali Pak Tau, ujar Han Jin, Raja Wali itu memekik nyaring dan membumbung tinggi dan kemudian meluncur melintasi awan, esok paginya Han Jin sudah sampai di kota Wuhan. Kita ke sana dulu Pak Tau, ujar Han Jin menunjuk ke sebelah utara kota Wuhan, dan dari ketinggian ia melihar rawa yang dimaksud Wan Sin Se, dan ketika Raja Wali terbang rendah, Han Jin melihat teratai dengan bunga putih sedang mekar, Han Jin turun dan memetik lima bunga teratai putih, lalu ia kembali ke punggung Raja Wali dan berpatah balik ke kota Wuhan, sesampai di hutan di mana enciknya bertempur Han Jin turun. Pak Tau, istirahatlah ujar Han Jin, Raja Wali memekik dan membumbung tinggi, Han Jin bergerak cepat, saat matahari naik sepenggalah dari ufuk timur, Han Jin sudah tiba di rumah kakaknya, para tetangga masih banyak yang melayat. Ameng menyambutnya di halaman rumah bagaimana Tai Hap tanya Ameng. Aku sudah dapatkan, apa Wan Sin Se ada di rumah, beliau sudah ke rumahnya Tai Hap? Kalau begitu pergilah panggil lagi, perintah Han Jin. Baik Tai Hap aku akan segera ke sana, sahut Ameng dan langsung berlari. Han Jin memasuki kamar Hoa Mei, Hoa Mei menatap Han Jin, paha dan betisnya sudah berair dan membusuk. Mei Cici, aku sudah kembali dengan membawa obatmu, ujar Han Jin. Hiks, hiks, uuuu, uuuu, siapakah kamu Tai Hap? Aku adikmu Cici, ayah kita kuahan bu dan ibuku kuee kiming ayah, ibu, 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 jerit memanggil ibunya. Jin T. Ceritakanlah padaku dengan baik dan jelas ujar Hoa Mei. Cici, aku adikmu yang dilahirkan ibu kuee kiming dalam usia tua, ibu meninggal saat melahirkanku, dan ayah kita juga sudah meninggal setahun lebih yang lalu, dari tiga keponakan kita Kua Ahong, Gan Bao dan Yang Bun. Dan aku mengetahui keberadaan kalian, aku sudah menemui Eng Cici, Hang Cici dan Liyong Ke, dan dari loki yang aku datang untuk menemuimu Cici, ujar Han Jin. Jin T. Hiks, mendekatlah adikku, ujar Hoa Mei, Hang Jin mendekat, Hoa Mei memeluk adiknya dan menciuminya, saat aku kau gendong adikku, aku merasakan detakan luar biasa, tidak ku sangka detakan itu hentakan darah yang bertemu, Auramu demikian dekat rasanya, ternyata Eng Akau adalah adikku sendiri, ujar Hoa Mei masih mengecup piti dan kening adiknya. Bagaimana keadaan di luar adikku tanya Hoa Mei? Kuee T. Wako masih disemayamkan, apakah Cici hendak melihat T. Wako? Aku sudah berada di ruang altar semalam, sebaiknya aku di sini, karena kakiku sudah basah dan membusuk, ujar Hoa Mei jangan cemas Cici, ameng tadi sudah. Saya suruh menemui Wan Sin Se dan obat Cici sudah didapatkan, ujar Han Jin, Hoa memoleh dan melihat keranjang kantong dan bunga teratai putih. Bagaimana secepat itu adikku? Hanya dua hari kamu bolak-balik dari sini ke Hang Si tanya Hoa Mei takjub pada adiknya aku berangkat bersama Pektau Cici. Pektau siapa Pektau? Tanya Hoa Mei. Pektau Raja Wali Peliharaan Ayah Cici, jawab Han Jin Oh, apakah ia ada di sekitar kota ini? Benar Cici, dia saya suruh istirahat di sebelah utara kota, ibu, ibu, apa yang terjadi ibu, uuu, uuu, tiba-tiba teriakan histeris datang dari luar, Kwe Elin datang mendapatkan ibunya. Kwe Elin memeluk ibunya dengan urayan air mata, saat ia mendengar musibah semalam, langsung tengah malam itu ia dan suaminya berangkat ke Wuhan, hanya dia yang dekat dengan ibunya, hanya perjalanan setengah hari dari kota Wuhan. Lin Ji jangan histeris begitu, tidak baik, tegur ibunya, Kwe Elin sesugukan dan kemudian menghapus air matanya, Hang Jin menatap keponakannya yang juga menatapnya. Lin Ji beri hormat pada pamanmu Kwa Ahan Jin perintah Hoa Mei. Paman? Serunya meragu menatap ibunya. Benar, segeralah memberi hormat perintah Hoa Mei. Aku Kwe Elin memberi hormat pada Siok Siok, ujar Kwe Elin sambil berlutut, saat itu Zhang Feng dan Wan Xin Se masuk ke kamar, Kwe Elin melampaba suaminya dan mengajaknya berlutut. Ini suami saya, Siok Siok, ujar Kwe Elin. Saya Zhang Feng memberi hormat pada Siok Siok, setelah Zhang Feng bersujud tiga kali. Bangkitlah Feng Ji, dan Lin Ji, paman senang kalian telah datang, ujar Han Jin, keduanya pun bangkit. Taihab bagaimana bisa secepat itu tanya Wan Xin Se eran dan tidak percaya. Nanti saya ceritakan Wan Xin Se, sekarang inilah obatan ciku, sahut Han Jin sambil memberikan kantong keranjang dan bunga teratai putih. Wan Xin Se melihat katak putih yang banyak, kepalanya menggeleng-geleng tidak percaya, lalu dia pun mulai menggodok darah katak putih. Dalam wajan obatnya, dia hanya memerlukan tiga ekor katak putih untuk mengobati luka hoamei, darah yang sudah diramu dengan obat bubuknya dan bunga teratai putih disiramkan ke luka hoamei. Suara bersesis terdengar, darah itu menggelembong seperti air yang baru mendidih. Besok pagi, darah ini disiramkan lagi sebagian, dan besoknya lagi sebagian, setelah itu kaki Kwee Hujin akan sembuh total, seharusnya seminggu baru luka ini mau ngering, namun karena darah ini telah dicampur bunga teratai putih, saya yakin tiga hari sembuh, ujar Wan Xin Se. Terima kasih Wan Xin Se, sahut Hoamei. Baik, lalu bagaimana dengan suamimu hujan tanya Wan Xin Se? Karena Lin Ji sudah datang, maka suamiku akan dikebumikan menjelang sore, ujar Hoamei. Dan kata ini masih tersisa banyak Wan Xin Se, tentu Xin Se memerlukannya, selah Hon Jin sambil memberikan kantong keranjang dan dua siung bunga teratai. Hehehe, benar sekali tai hap, terima kasih atas pemberian luar biasa ini, sahut Wan Xin Se. Jasad Junbao pun dikebumikan pada waktu sore, setelah itu Hoamei yang digendong adiknya Hon Jin meninggalkan pemakaman dan kembali ke rumah, para tetangga pun kembali ke rumah masing-masing, dan memang benar perkiraan Wan Xin Se, pada hari keempat luka itu sudah hilang tidak berbekas, Zhang Feng dan Kuei Lin kembali ke rumahnya di desa Yulan, dan Hoamei ditemani adiknya Hon Jin. Enam orang Hektu melarikan diri, mereka tidak berani kembali ke dalam kota, dan langsung saja meninggalkan kota Wuhan apa menurut Musi Taiha akan tewas. Dia akan tewas dengan tubuh membusuk, kalau tidak diobati, sahut Tok Lian. Aku heran bagaimana ia bisa demikian kuat menahan pukulan-pukulan kita, selang M.O. Kuei Bo. Satu dari kita tewas dan belum tentu si Taiha tewas, sesal Kuei Peng. Mau bagaimana lagi, Jin Shin Taiha tiba-tiba datang, kalau tidak kita sudah dapat membunuhnya, selaka W.I. Tiwaweng. Lima hari kemudian mereka melihat seorang pemuda beristirahat di sebuah hutan. Itu nampaknya si Taiha, di Sik Tok Lian. Benar dia salah seorang yang melawan dua Ciam Pua, selaka W.I. Tiwaweng, lalu mereka mendekati pemuda Yanak ternyata Kuei Yangbon yang hendak menuju Wuhan. Si Taiha bersiaplah untuk mampus teriak lemke, lalu enam orang itu menyerang Kuei Yangbon. Kalian siapa kenapa tiba-tiba menyerang Tanya Kuei Yangbon sambil bergerak gesit. Kami adalah musuhmu dan akan membunuhmu, teriak Kuei Peng, serangan mereka datang bertubi-tubi, Kuei Yangbon harus mengerahkan kegesitannya, im yang Sian Sin Li dimainkan dengan gesit dan kuat. Enam Hektu itu memulai lagi trik serangan sebagaimana pada Hoa Mei, kali ini yang menintai adalah Tok Lian dengan Ang M.U. Kuibo, sementara Giam Chi, Lam Ke, K.W.I. Tiwaweng dan Kuei Peng menghadapi jurus Kuei Yangbon, tekanan enam Hektu luar biasa, dan Kuei Yangbon pada jurus ke-150 sudah menerima pukulan yang dikirim Ang M.U. Kuibo, Kuei Yangbon, sama hal dengan bibinya Hoa Mei, pendekar ini dengan tenang dan telatan menghadapi enam pengeroyoknya, jurus Im Yangbon Sin Im Hoat dikeluarkan dengan gesit, enam lawannya mendapat perlawanan berat. Pertempuran berlansung ketat dan kuat, berkurangnya satu dari rekan mereka merupakan hal yang merugikan untuk menghadapi si Taihab, perlawanan ini berlaku alot, terlebih dari siang sampai hampir pagi pertempuran itu masing berlansung dengan seru, Yangbon dengan Siu Tu Po In dan Tin Leong Siu Lian bergerak dengan luwes walaupun serangan enam lawannya menderu-deru, namun untuk membuat lawan muda ini keok sangat sulit, demikian juga sebaliknya Yangbon harus membagi kekuatannya untuk dua ilmu pertahanannya sambil menyerang dengan sebagian Sin Kang. Siangun sudah datang, pertempuran sudah sehari semalam, nafas menam hektu sudah umpis-umpisan, dan Yangbon juga tidak demikian kuat untuk merobohkan lawan-lawannya, Yangbon melihat kesempatan setelah menjelang sore, dengan pukulan Im Yang Patsin Im Hoat tingkat 8, dua pukulan luar biasa itu bersarang di tubuh Kui Peng dan Giam Chi, namun dua jarum dari Tok Lian tidak bisa dihindarkan, dan menancap di bahu dan dadanya, untungnya Siu Tupo In masih punya daya tahan, lain hal dengan Kui Peng dan Giam Chi, mereka tewas seketika, tubuh Kui Peng membiru dingin, sementara Giam Chi tubuhnya gosong terbakar. Ang MOU KWI dan Tok Lian segera lari setelah melihat keduarkannya mati, Lamkek dan KWI Tiau Weng masih berusah melepaskan diri dari desakan jurus Yangbon yang luar biasa, dan sungguh mereka tidak dapat melepaskan diri dari kurungan luar biasa jurus Im Yang Patsin Im Hoat Buk, Buk, Des, Des, Yangbon menghadiahkan masing-masing lawannya satu pukulan dan satu tendangan, akibatnya KWI Tiau Weng muntah darah dan mati seketika karena tubuh atasnya gosong dan tubuh bawahnya menghijau dingin, sebaliknya Lamkek tubuh atasnya membiru dingin sementara bagian bawahnya gosong terbakar. Yangbon duduk memenangkan diri, hal itu diperlukannya sehingga pagi hari, dengan luka jarum di pundaknya ia berjalan meninggal, kan hutan, namun baru setengah hari bahunya terasa berdenyut. Krek-Ok, terdengar pekihkan dari atas, Yangbon mendongak, lalu melambai-lambai. Pek-Tau, Pek-Tau, teriak Yangbon, Pek-Tau kenal dengan Yangbon karena yang paling lama di Goat Kok adalah Yangbon, dan beberapa kali ia menunggangi Raja Wali sebelum ia meninggalkan lembah itu. Pek-Tau apakah jin syok di sekitar sini? Krek-Krek pekih Pek-Tau, Yangbon makin merasa nyeri, dan mukanya meringis. Pek-Tau mendekat seakan mengajak Yangbon naik. Yangbon mengerti lalu ia melompat ke tasa Raja Wali. Pek-Tau terbang menuju kota Wuhan. Pek-Tau, Raja Wali itu mengirai kota sambil memekik kuat. Hanjin dan Hoa Mei mendengar pekihkan yang merobek angkasa kota Wuhan. Hanjin keluar dan mendungak ke atas lalu ia bersuit. Raja Wali meliuk setelah melihat Hanjin. Raja Wali terbang begitu rendah membuat warga terpana dan terkejut sehingga mereka keluar dari rumah. Raja Wali menjatuhkan tubuh Yangbon yang lemah. Hanjin yang melihat tubuh manusia jatuh dari punggung Raja Walinya, segera menyambut dengan lompatan luar biasa, dan menekap tubuh itu. Jin Siok, seru Yangbon pingsan, Hanjin turun dan segera masuk ke dalam. Itu siapa Jin? Tanya Hoa Mei. Ini keponakan kita Yangbon anak pengkeh, sahut Hanjin. Ah, dia terkena jarum wanita itu, ujar Hoa Mei. Kita harus membawanya ke tempat Tuan Sinsa Cici, ujar Hanjin. Cepat ikuti saya, kita akan kesana, sahut Hoa Mei. Dua si tai hap bergerak cepat menuju tempat Tuan Sinsa. Tai hap, kue eh hujan ada apakah tanda tanya-tanya Wan Sinsa yang kebetulan menjemur ramuan obat di halaman rumahnya Wan Sinsa. Tolong keponakanku dia terkena jarum yang sama denganku, ujar Hoa Mei. Oh, cepat bawa ke dalam, biar aku godok obatnya sahut Wan Sinsa. Hanjin merobek baju Yangbon, Wan Sinsa membawa obat darah katak putih yang dengan cekatan ia godok dengan teratai putih. Jarum sudah dikeluarkan Hanjin. Luka itu pun diolesakan ke luka, suara mendesis terdengar, namun hanya sebentar, setelah itu yang mersadar. Jin Sinsa panggilnya lemah. Aku di sini bunji bagaimana apa yang kamu rasakan dia tidak apa-apa lagi tai hap. Untungnya kalian si tai hap memiliki hal-hal yang menakjubkan, selawan Sinsa. Tapi kenapa keponakanku pingsan Wan Sinsa tanya Hoa Mei. Karena luka ini dekat sekali dengan jantung, dan nyeri akibat mau pembusukan membuat gelegup jantung itu kencang dan membuat darah cepat mengalir menembus syaraf di otak. Kalian tenang saja, bawalah ia kembali dia sudah tidak apa-apa, sahut Wan Sinsa. Terima kasih Wan Sinsa, ujar Hoa Mei, lalu Yangbon pun. Dibawa pulang, menjelang malam mereka sampai di rumah Hoa Mei, Yangbon dibaringkan di ranjang. Jinsho kita dimanakah tanya Yangbon kita di tempat Bibi Mohoa Mei, jawab Jinsin. Bibi Mei, syukurlah aku bertemu juga dengan Bibi, ujar Yangbon menjura pada bibinya. Bibi juga merasa senang dengan kedatanganmu bunji, sahut Hoa Mei. Bagaimana keadaan ayah dan ibumu? Ayah dan ibu baik-baik Bibi, dimanakah paman dan saudara-saudara misanku? Saudara-saudara misanku sudah berumah tangga semua bunji, dan tentang pamanmu, kita baru-baru ini mengalami musibah, pamanmu sudah meninggal, sahut Hoa Mei. Oh, bagaimana paman meninggal Bibi? Nantilah kita bercerita, mari kita makan dulu, sahut Hoa Mei, lalu mereka pun menuju ruang makan. Ah Cheng menghidangkan makanan, lalu ketiganya makan bagaimana engkau bertemu dengan perempuan itu bunji, tanya Hoa Mei. Perempuan-perempuan yang mana maksud Bibi? Perempuan yang mencelakaimu dengan jarum, jelas Hoa Mei. Oha, saya sedang istirahat di sebuah hutan, lalu enam orang yang mengaku Hektu datang dan tiba-tiba menyerang saya, apa alasan mereka menyerangmu selahan jin? Tidak jelas juga, hanya dari seorang dari mereka berkata karena saya si Taihab. Bibimu juga baru beberapa hari yang lalu bertemu dengan mereka di hutan sebelah utara, mereka telah membunuh pamanmu dan melukai bibimu, ujar Hanjin. Terus bagaimana luka Bibi? Tanya yang bun. Luka Bibi sudah sembuh dua hari yang lalu, untung pamanmu Hanjin datang, kalau tidak, mungkin Bibi akan mengalami hal yang sama dengan pamanmu, jawab Hoa Mei. Jadi paman dibunuh oleh mereka, tanya yang bun benar bunji, awalnya pamanmu diajak untuk mengobati. Pasien oleh wanita belajarum teratai itu, tapi rupanya itu hanya tipu daya, karena sampai malam pamanmu tidak datang maka saya cari ke utara kota, dan mendapatkan pamanmu sudah. Bibi juga tidak tahu, namun seperti katamu mereka dari aliran Hektu dan akan membunuhi si Taihab, awalnya mereka bertujuh, dan sebelum Bibi kepayahan, Bibi berhasil membunuh seorang dari mereka, namun saat pamanmu Hanjin datang mereka langsung melarikan diri, sahut Hoa Mei. Apakah Jin Siok pernah bertemu mereka? Tanya yang bun pada Hanjin. Paman rasa tidak pernah bertemu mereka, jawab Hanjin HMH, kalau mereka tidak pernah bertemu paman, berarti mereka pernah melihat paman, gumam yang bun. Tentunya demikianlah bunji, paman yakin mereka melihat paman di hutan Kongciak saat pertemuan di sana. Benar saya yakin juga mereka melihat paman di sana, dan dari mereka bertujuh, sekarang mereka tinggal berdua, ujar yang bun. Apakah kamu berhasil mengalahkan mereka? Selah Hoa Mei benar Bibi, empat dari mereka berhasil saya bunuh dan dua perempuan dari rekanan mereka melarikan diri, jawab yang bun. Bagaimana kira mereka menghadapi mubunji? Tanya Hoa Mei. Formasi mereka mengeroyok sangat bagus, empat orang mengeroyoku, dan dua yang lain mengintai menyerang dari sela-sela empat rekannya. Hal yang sama juga mereka melakukan saat menghadapi Bibi, gumam Hoa Mei. Kalau ditelusuri dari kera kerja mereka, mereka ini telah merencanakan dengan baik, dan kalau tujuan mereka si Taihab bisa jadi tujuh orang itu satu kelompok dari banyak kelompok yang dibentuk, ujar Hanjin. Benar Jente, saya juga berpikiran demikian, dan juga mereka telah membaca kekuatan dari seorang si Taihab, sehingga mereka membunuh Tawakomu dulu baru menghadapi saya, selah Hoa Mei. Apakah menurut Jin Siok ini hubungannya dengan pertemuan di hutan Kongciak? Selah. Yang bun. Apa yang terjadi di hutan Kongciak bun? Jitanya Hoa Mei saya dan dua misan saya menghadapi enam orang luar biasa yang mengaku hektu dan sangat memusuhi kita, pada saat itu memang kami terdesak hebat oleh serangan enam orang itu, dan untungnya Jin Siok datang, sehingga kami pun selamat. H.M.H. Jadi mereka mengetahui kekuatan seorang si Taihab pada saat itu, dan mereka semua hadir dan menyaksikan, sehingga mereka membuat formasi seperti itu, Gumam Hoa Mei. Siapa siapakah enam orang itu bun? Jitanya Hoa Mei yang paling hebat di antara enam orang itu ada dua orang Chiang Pua, dan julukannya kalau tidak salah adalah K.W.I. Ban Chiang dan K.W.I. Sian Heng Chia. Lalu yang empat orang lagi selah Han Jin. Yang empat orang lagi adalah Lem Leong Sian, Pak Giam Lee Sian Li, Kui Tian dan Kui Te E. Apakah salah satu dari mereka bernam ada di antara tujuh orang yang datang ke sini? Tanya Hoa Mei. Tidak ada bibi. Jawab yang bun. Kalau begitu tujuh orang ini benar satu kelompok yang sasarannya adalah saya, dan kelompok yang lain bergerak ke tempat keluarga kita yang lain. Perkiraan bibi mungkin benar sekali, sahut yang bun. Dan melihat bahwa mereka melarikan diri ketika Jin Teh datang, namun menyerang tiba-tiba kepadamu bun Ji, berarti kelompok yang lain akan ke Lok Yang dan Sang Hai, ujar Hoa Mei. Kenapa hanya Lok Yang dan Sang Hai bibi selah yang bun? Karena hanya si Tai Hap yang Lok Yang dan Sang Hai yang mampu mereka perkirakan bisa dikalahkan, sebagaimana yang saya alami, sahut Hoa Mei. Di Lok Yang ada-ada Liong Pek, Tan Bo dan Gan Bao, di Sang Hai ada Ayah dan Bimboi. Benar, tapi mereka akan mudah melakukan hal yang sama, yaitu memancing si Tai Hap untuk keluar dan dikeroyok bersama-sama, ujar Hoa Mei. Kalau begitu bagaimana menurut bibi Tanya Yang Bun sebaiknya besok kamu berangkat bersama Pak Men Mohon Jin ke Sang Hai, semoga saja kalian belum terlambat, dan ayahmu belum didatangi kelompok dari mereka. Bagaimana menurut Jin Shok Tanya Yang Oun menoleh pada Han Jin? Jika perkiraan Cici benar sebaiknya memang begitu, namun lebih baik jika Cici juga ikut dengan kami ke Sang Hai ujar Han Jin. Benar bibi, ikutlah ke Sang Hai, karena memang itulah yang terbaik melihat situasi kita yang genting, selah yang bun baiklah. Kalau begitu, besok kita akan berangkat, sahut Hoa Mei. Keesokan harinya Hoa Mei memerintahkan Ameng tetap membuka toko, selama ia tidak ada. Jika Shok Tanya atau Kong Chu datang saya harus jawab apa Hujin katakan pada mereka, saya sedang ke Sang Hai dan mungkin akan lama berada di pulau Kura-Kura, sahut Hoa Mei. Baiklah saya akan ingat pesan Hujin, ujar Ameng, lalu ketiga si Taihap meninggalkan kota Wuhan, sesampai di gerbang selatan, Han Jin bersuit, dan tidak lama pekan Raja Wali merobek angkasa, Raja Wali terbang rendah, lalu Han Jin mengandeng Cici dan keponakannya melenting ke udara dan mendarat di punggung Raja Wali. Perjalanan kita akan lebih cepat dengan ini Cici, ujar Han Jin inikah peliharaan ayah Jin Teh selah Hoa Mei haru. Benar Cici, Bun Ji sudah menungganginya, sahut Han Jin benar bibi, bahkan selama sebulan aku bersamanya di Qingdao, selah yang bun, pemandangan bumi dari atas sungguh menakjubkan hati Hoa Mei. Mari kita melihat keadaan di kota Shanghai, kota Shanghai adalah kota yang besar dan dihuni banyak penduduk dari berbagai etnis dan bangsa, hal ini karena kota Shanghai adalah kota pesisir pantai, kota Shanghai juga banyak disinggahi kapal-kapal besar, sehingga kota itu memiliki pelabuhan yang besar dan megah, dipadati banyak kuli dan pekerja, kapal-kapal itu kebanyakan adalah kapal milik orang asing yang juga berdiam di kota Shanghai, seperti orang Jepang, Turki ataupun orang Eropa, suasana ramai dan hiruk pikuk sangat terasa di kota itu. Siang itu enam orang kalangan rimba hijau memasuki kota Shanghai, mereka itu adalah kelompok kedua dalam misi pelenyapan si Taihab yang dipimpin oleh Lam Leong Sian, Lam Leong Sian membawa lima rekanya untuk memasuki. Lik'an. Selamat datang di Shanghai, Tuan, silahkan duduk dan mencicipi menu yang kami sediakan, sambut seorang pelayan-pelayan hidangkanlah makanan dan menu terlezat kalian, dan juga siapkan tiga kamar besar untuk kami, ujar Lam Leong Sian baik Kongcu, menu terlezat akan segera kami hidangkan, dan pesanan kamar juga akan kami persiapkan, sahup pelayan dan segera meninggalkan mereka. Tidak lama kemudian hidangan pun datang, bermacam jenis ikan dengan beraneka macam masakan dihidangkan, setelah semuanya dihidangkan, enam orang pesilat tangguh itu makan dengan lahap, setelah selesai makan, kemudian mereka masuk ke kamar masing-masing, Lam Leong Sian sekamar dengan Tung Mo San, dua Si Gui satu kamar, Si Bikui dengan Pak Giam Lo Sian Li satu kamar, mereka melewatkan siang hari itu dengan istirahat dan tidur untuk menghilangkan kepenatan dari perjalanan jauh. Si Bikui setelah makan tidak bisa tidur, lalu ia keluar untuk menikmati keramaian kota, beberapa pekerja kasar bersuit menggodanya, si Bikui yang bagor senyum nakal, sehingga membuat para kuli makin belingsatan. Eh, eh, kerja, kerja teriak Seng Mandor, namun matanya juga tidak lekang dari wajah cantik si Bikui yang mempesona, si Mandor yang berusia 35 tahun itu mendekat, hehehe, maaf Syo Chia, mereka itu pantang melihat wanita. Cantik, ujar si Mandor senyum cengengesan, si Bikui. Menunduk. Kalau tuan bagaimana apa pantang juga melihat wanita cantik, tanya si Bikui sambil melirik nakal. Hehehe, si Mandor nyengir kuda sambil garu kepala yang tidak gatal. Hai, hai, Syo Chia tentu capek kerja seharian ya? Yah namanya juga kerja tentu capek Syo Chia, sahut si Mandor apakah Syo Chia orang baru di kota ini sehingga tertarik datang ke pelantaran pelabuhan ini? Benar tuan, aku baru saja datang, dan sangat suka melihat pemandangan laut. Kenapa sendirian Syo Chia? Apa tidak dengan teman-temanku kecapaan dan tidur di penginapan? Jadi aku hanya sendirian, apa tuan mau menemani saya sahut si Bikui dengan kerlingan dan senyum yang menggoda, si Mandor makin dek-dekan. Tentu aku mau menemani Syo Chia, terlebih Syo Chia sungguh cantik dan menawan, sahut si Mandor merayu. Hihi, hai, Chuan bisa saja, apakah tidak mengganggu pekerjaan tuan? Hehehe, hehehe, tentu tidak Syo Chia, aku yang mengepalai pekerja itu, jadi aku ini sangat santai, sahut si Mandor membusungkan dada sambil senyum. Oha, pantas kalau begitu, Chuan di samping tampan juga berposisi tinggi, ujar si Bikui, mendengar pujian wanita cantik itu si Mandor senyum dan hidungnya kembang kempis. Syo Chia marilah kita masuk ke dalam kapal, dari sana pemandangan lautnya lebih dekat dan juga kita bisa berteduh, ujar si Mandor dengan senyum, si Bikui mengangguk lembut, si Mandor dengan senang mengajak si Bikui masuk ke dalam kapal besar. Aku gao seng Syo Chia, dan siapalah nama Syo Chia? Aku mebieng plako, HMHH, di sini memang teduh dan melihat ombak dengan dekat sangat menyenangkan, Hai, hai, sahut si Bikui terlihat senang. Engmoy apakah kamu hanya berkunjung ke kota ini atau akan menetap? Aku hanya berkunjung seng ke, emangnya kenapa ah, tidak kapa Engmoy, kamu memang luar biasa cantik. Hai, hai, kamu juga seng ke, wajahmu tampan dan tubuhmu kekar. Benarkah Engmoy selah gao seng dengan senyum memikat, Bikeng mengangguk manja. Seng ke, apakah ada orang mengintai kita? Tanya Bikeng sambil mengedipkan sebelah matanya, gao san klingak-klinguk tentu tidak, tidak ada yang berani masuk ke sini tanpa seizinku, jawab gao seng, sambil meremas jemari Bikeng. Bikeng merebahkan badannya sambil senyum menata perduk pada gao, gao seng, gao seng makin sesak. Lakukan dengan pelan seng ke, bisik Bikeng, saat wajah ga seng mendekati wajahnya, perkataan itu menyalakan langsung birahi ga seng, dengan lembut ia mengecup dan melumat bibir. Bikeng, Bikeng mendesah dan membalas dengan hangat, gao seng makin menuntut lebih, pakaian Bikeng dibuka seiring nafasnya yang mengebu, Bikeng mengerang manja, selama dua jam mereka berada di dalam kamar kapal bergulung-gulung menikmati amukan birahi yang panas. Seng, kok kamu maukan membantu saya? Tentu yang mau sayang, aku akan siap membantumu, Seng, kok kalau kamu orang lama di sini, kamu kenal tidak dengan seorang bernama Kwaayun Peng? Tentu saja kenal, dia itu orang sakti yang terkenal di daerah ini, kenapa dengan Sikwa itu Eng Moe? Ceritakanlah padaku tentang Sikwa itu. H.M.H., dia adalah Kausu Pek Klek T.W.I., dan muridnya sangat banyak. Bagaimana dengan keluarganya? Saya dengar Kausu itu hanya punya dua anak, boleh aku tahu kenapa Eng Moe menayakan perihal pendekar itu? Dia ada hutang nyawa dengan saya, Seng Kho, sahut bieng sambil mengelus-elus dada gao seng yang telanjang. Apakah kamu berniat membalas dendam padanya tanya gao seng, bieng mengangguk tegas. Menurutmu Seng, kok bagaimanakah Kero membalas sakit hatiku supaya berhasil ujar bieng sambil mengecup dada gao seng? Sikwa itu memang orang sakti, tapi saya yakin dia tidak akan melawan senjata api atau mesyu peledak, sahut gao seng. Tapi di mana saya dapat senjata api atau mesyu peledak? Hehehe, Hahaha, aku Kanada sayang, aku bisa memberimu mesyu peledak, majikanku orang Eropa akan kukibuli untuk mendapatkan mesyu peledak itu untukmu, ujar gao seng dengan tawarnya. Oh, benarkah sayang, kap, kap, selabi yang sambil mengecup pipi dan bibir gao seng, sesaat mereka saling pagut. Kapankah seng kau dapat memberikan mesyu peledak itu padaku? Besok aku bisa dapatkan untukmu sayang, sahut gao seng mesyu peledak itu bagaimana kera kerjanya? Mesyu peledak itu hanya sebesar buah melon, dan jika pinnya ditarik dan dilemparkan, maka di mana ia jatuh tempat itu akan meledak penuh jelatan api yang menyambar, ledakannya akan merubuhkan bangunan. Oh, sedemikian kuatkan peledak itu, sanko sayang. Benar sayang, datanglah lagi besok, aku akan berikan padamu satu peti yang isinya seratus peledak. Terima kasih sayang, aku besok akan datang lagi, ahaha, aku senang sekali akan dapat membalaskan sakit hatiku selama ini, ujar bieng, lalu mereka pun kembali diamuk nafsu sehingga kembali keduanya mendaki. berpacu hentakan birahi. Menjelang sore bieng kembali ke penginapan, ia mandi dan berganti pakaian, dan saat malam mereka bernam berkumpul di kamar Lem Leong Sian. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengetahui kediaman si Taihap dan sekaligus menyelidiki keadaannya, ujar Lem Leong Sian. Aku sudah mengetahui keadaan si Taihap, selabi eng eh sudah kalau begitu katakanlah si Bikwi, sehingga kita dapat menyusun rencana selanjutnya, ujar Lem Leong Sian. Si Taihap tinggal di sebelah barat kota, dia seorang kausu dari perguruan Palek Tui dengan murid yang sangat banyak. Berapa si Taihap yang ada di dalam rumah itu selapak Giam Lo Sian Li? Ada tiga si Taihap, jawab si Bikwi. H.M.H., kalau begitu kita harus memancing satu-satu supaya kita dapat menghadapinya, ujar Tung Mo San. Saya pun iet yang lebih baik, selasih Bikwi. Apa idemu itu? Tanya Tian Kui. Bagaimana kalau kita menggunakan peledak untuk membunuh si Taihap? Peledak di mana kita dapatkan peledak selatai? Eikwi saya punya teman yang bisa memberikan peledak itu pada saya besok. Peledak ini bagaimana kerjanya? Tanya Lem Leong Sian. Katanya sangat mudah, karena peledak ini besarnya hanya sebesar buah melon, dan kita hanya melemparkannya setelah kawat pinnya dilepas. Lalu kekawatannya bagaimana? Selapak Giam Lo Sian Li kekuatannya sangat besar, karena bisa merubuhkan bangunan, sahut si Bikwi. Berapa banyak yang akan kamu dapatkan dari temanmu itu? Aku akan dapatkan satu peti berisi 100 peledak, sahut si Bikwi. Dengan bahan peledak itu bagaimana strategi kita untuk membunuh si Taihap? Saya kira walaupun kita bahan peledak, kita harus melihat peluang di mana si Taihap tidak siap, ujar Tung Mo San benar dan itu hanya saat mereka tidur, selas si Bikwi. Baiklah kalau begitu, besok bawalah peledak itu si Bikwi, sehingga kita dapat beraksi pada malamnya, ujar Lem Leong Sian, si Bikwi mengangguk, lalu mereka pun bubar dan kembali ke kamar masing-masing. Siapa temanmu itu si Bikwi tanya Pak Giam Lo Sian Li sambil membuka bajunya dan memakai gaun tidur yang tipis. Dia seorang mandor di pelabuhan dan bekerja dengan orang berambut perat. Sahut si Bikwi sambil memakai gaunnya, lalu keduanya baring diranjang. Kamu nampaknya baru dapat itu yah goda sumah wahai, hai, hai, mandor itu luar biasa, sahut bieng. Apakah mandor itu tampan? Tanya sumah hoa penasaran lumayan tampan, ototnya kuat walaupun sudah berumur. Hai, hai, justru yang sudah berumur itu yang bikin beringsatan, selas sumah hoa. Apakah kamu mau ikut besok? Hihihi, hihihi, kalau bisa kenapa tidak? Sahut sumah hoa. Sekikikan, lalu mereka pun tidur sambil membicarakan hal-hal yang mengundang birahi. Keesokan harinya ma bieng dan sumah hoa pergi ke pelabuhan, para pekerja makin riuh rendah menggoda kedua wanita cantik itu, saat gaseng datang semuanya diam, namun seorang dari mereka nyelutup. Gao Kongcu membuat iri saja, kemarin satu, hari ini dua, cantik-cantik pula itu. Hihihi, hihihi, kalian ini rebut saja, ayo kembali bekerja eh, Gao Kongcu mau kemana? hahaha, tanya seorang pekerja dan disambut tawa yang lain. Hihihi, aku lagi ada pekerjaan, kalian kerja dan jangan. Malas-malas, ujar gaseng sambil melangkah mendekati bieng dan sumah hoa. Seng ke, ini sumah hoa temanku, aku datang untuk barang yang koko janjikan, ujar bieng dengan senyum manja. Mari kita ke dalam kapal, di sana kita bicara dengan enak, ujar gao seng, lalu ketiganya masuk ke dalam kapal. Kamu baik sekali pada bieng seng ke, puji sumah hoa. hehehe, aku senang bisa membantu wanita-wanita cantik seperti kalian. Hai, hai, apakah aku juga cantik seng ke, tanya sumah hoa mengerling manja dan senyum menggoda. Hehehe, kalian memang cantik dan seksi. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati seng ke, ujar bieng dengan manja sambil mengecup bibir gaseng. Gao seng bergetar, terlebih tangannya diraih sumah hoa dan meletakkan di dadanya yang lembut, kontan jemari gao seng meremas benda lunak milik sumah hoa, gao seng terangsang tanpa kendali, kedua wanita itu juga sangat menginginkannya, kekuatan gao seng diuji, kedua wanita itu siap digilir oleh gao seng, gao seng merasa tertantang, dengan hentakan laksana gelombang badai menunggangi kedua gadis seksi dan cantik itu, erangan keduanya membuat birahi gao seng meledak-ledak tanpa henti. Setelah pesta mesum itu meredah, ketiganya terkapar di lantai kapal, gao seng merasakan lelah yang melelapkan, setelah nafasnya tenang. seng ko apakah peledak itu bisa kami ambil? Bisa eng moi, itu peti di bawah kursi itu bahan peledaknya, sahut gao seng? Ah, seng ko kamu memang baik dan sangat menyenangkan, setelah sumah hoa sambil mengelus elus gao seng, elusan dan rabaan itu memancing kembali rangsangan birahi gao seng, sumah hoa dengan pandainya mengambil posisi di atas dan membuat gao seng meremelek kenikmatan, dua wanita sakti tanpa harga diri itu sangat berpengalaman dalam hal-hal mesum seperti itu, sehingga ketika mereka keluar dari kapal, gao seng tidak ikut keluar bersama mereka, sumah hoa dan ma bieng dengan gerakan kilat meninggalkan pelabuhan, sementara gao seng yang masih terduduk telanjang tidak bisa berdiri sangking capeknya. Kua Ayunpeng sebagaimana biasa mengawasai murid-muridnya yang sedang berlatih, tiba-tiba putrinya Kua Ahanbi muncul. Ayah, hari ini kita jadi ke rumah hui syok jadi, apa ibumu sudah siap? Sudah ayah, dan tinggal menunggu ayah saja. Baiklah kalau begitu, ayah akan bersiap-siap, ujar Kua Ayunpeng dan masuk ke dalam rumah, hari itu bau hui, kakak dari bau cilan istrinya sedang mengadakan ulang tahun ke-55, dan mereka diundang untuk merayakannya. Tamu-tamu di rumah bau hui sudah banyak yang berdatangan, bau hui dan istri menyambut tamu dengan senyuman dan limpahan ucapan terimaksih, kedatangan adik iparnya Kua Ayunpeng disambut dengan pelukan. Kalian sudah datang Kua A.T., bagaimana dengan bunci apakah ia belum kembali? Belum hui ku. Eh, padahal sudah tiga tahun Kua A.T. Benar hui ku, mungkin masih kerasan berkelana dan singgah di rumah saudara-saudaraku. Hehehe, marilah Kua A.T., silahkan duduk, ujar bau hui membawa adik iparnya ke tempat duduk yang telah disediakan, lalu seorang tamu lagi datang, ia adalah Kamsin Bu, wakil Kungcu Kota Sanghai, ia datang bersama anak dan istrinya, bau hui dengan ramah menyambutnya dan mempersilahkan duduk berdekatan dengan meja Kua Ayunpeng. Hehehe, si T.T. ternyata sudah datang, sapanya dengan ramah. Benar Kamsi Chu, dan kami juga baru tiba, sahut Kua Ayunpeng. Ini putra sulungku K.Kui, ayo K.J., beri hormat pada K.E.T. Saya Kam Kui memberi hormat pada Paman Kua A, hehehe, duduklah anak baik, Kui Ji sudah berapa usiamu? tanya Kua Ayunpeng. Tahun ini aku genap 22 tahun Paman, sahut Kam Kui. Dan dia sudah lulus ujian negara dan tinggal menunggu penempatan, selah Kamsin Bu. Oh haha, syukurlah kalau begitu, apakah ahlianmu Kui Ji? Aku belajar hukum dan tata negara Paman, jawab Kam Kui. Tiba-tiba Kua A.Hengbi datang mendekati ayahnya eh, Paman Kam, terimalah hormat dari saya, Paman, ujar Kua A.Hengbi sambil menjura. Hehehe, anak baik, baru setahun tidak lihat, ternyata kamu sudah besar biji, kamu dari mana tadi? Hihi, aku tadi menemui kakak Nisan di belakang Paman. Oh, begitu, oh ya ini Kam Kui anak Paman, ujar Kamsin Bu selamat bertemu Kuo Tua Kuo, aku Kua A.Hengbi. Selamat bertemu Bimoi, sahut Kam Kui balas menjura, lalu terdengar suara Baohwi berbicara, Hengbi segera duduk dekat ibunya. Terima kasih kepada para syukur dan kaum kerabat yang telah sudi memenuhi undangan pesta ulang tahun saya yang ke-55. Kiong Hi, Kiong Hi, sahut para undangan serempak terima kasih, dan untuk memeriahkan acara ini kami akan mengadakan pementasan drama, ujar Baohwi, lalu layar pun dibuka, disambut tepuk tangan para undangan, pimpinan drama muncul dari balik layar. Si Chu yang terhormat dan para undangan sekalian, pertama saya ucapkan selamat kepada Baoh Wang Wei yang sedang berulang tahun yang ke-55-55, semoga panjang umur dan diberi rezeki yang melimpah, ujar pimpinan drama, dan Baohwi mengangguk dengan senyum. Si Chu sekalian, untuk memeriahkan suasana pesa, kali ini kami akan mementaskan drama yang berjudul Perjalanan Ke Barat, dan selamat menikmati, ujar pimpinan drama dan disambut tepuk riuh rendah dari para undangan, pimpinan kembali kebalik layar, dan tidak berapa lama layar pun dibuka, seorang pemain berlakon sebagai Biksu Teng sedang duduk berlian kem, lalu muncul seorang Dewi dari atas, dan mengamanatkan sesuatu pada Biksu Teng, alur cerita yang demikian apik ditampilakan para pemain, para undangan sangat antusias menikmati alur cerita dalam drama sambil makan dan minum. Tiga jam kemudian pementasan pun selesai, dan acara musik dan nyanyi pun berkomandang, pesta Bawahwi sangat semarak hingga akhir acara, tengah malam acara itu selesai. Lalu para undangan pun berpamitan pada Bawahwi dan istri untuk pulang kembali. Ayah, aku besok pagi saja pulang, Hwi Cici memintaku tadi untuk menginap di sini, ujar Hengdi. Baiklah kalau begitu, ayah dan ibu duluan pulangnya, sahut Kua Ayunpeng, Hengdi mengangguk dan berlari ke belakang bersama kakak misalnya Bawahwi, sementara Kua Ayunpeng dan istrinya naik ke dalam kereta koda dilepas oleh Bawahwi. Sesampai di rumah, suami istri itu pun istirahat, mereka tertidur pulas, tidak lama enam orang mendekati rumah Bawahwi dengan mengendap-endap, lalu melemparkan bahan peledak ke arah rumah Bawahwi. Tak suara benda keras jatuh menimpa atap, Kua Ayunpeng terduduk. Duar, 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 ledakan pertama menghancurkan atap kamar Kua Ayunpeng, refleks gerakan si Taihab melompat dari atas ranjang ke arah pintu kamar, hatinya terkejut ketika melihat istrinya son tak berbangun dan tiba-tiba lima ledakan susul-menyusul membuat kamar itu lululantak, tubuh Bawahwi jelan hancur, karena dua buah peledak jatuh di ranjangnya dan meledak, Bawahwi pada ledakan berikutnya menjebol daun pintu kamarnya, namun lima ledakan itu melemparkan tubuhnya keluar dan tubuhnya dijelat api. Bawahwi berlari keluar dan melompat ke kolam, sementara rumahnya terus meledak puluhan kali, bahkan tiga rumah. Di samping rumahnya terdengar juga ledakan, api kian menyala dan melalap perumah di sekitarnya, jerit histeris terdengar di rumah yang tidak dilalap api, sebagian besar tubuh Bawahwi jelan terbakar, bahkan matanya sebelah kena serpihan sehingga metu itu keluar dari rongganya, Bawahwi jelan masih hidup walaupun dia mengambang di permukaan kolam, tidak ada orang yang berani memasuki areal bangunan yang sudah lululantak dan menyisakan api yang masih berkobar. Seratus peledak telah dihabiskan oleh enam hektu, dan dengan gesit mereka meninggalkan keterkejutan dan kepanikan warga, sampai pagi hari orang-orang masih berkerumun dari kejauhan, polisi datang untuk mengamankan area, saat matahari terbit Bawahwi dan Hengbi datang, Hengbi dengan gerakan luar biasa melintasi di atas kepala kerumunan orang, Choa Chiang Bu tidak bisa menahan tindakan Hengbi, Hengbi memanggil-manggil ayah dan ibunya, namun hanya kresek bangunan yang dimakan api yang menjawabnya, ketika dia berdiri di pagar rumah tetangganya yang sudah runtuh, ia melihat jasad mengambang di kolam, dengan sigap laksana walet ia berpoksai dan mendarat di tepi kolam. Hengbi menjerit histeris melihat ternyata jasad itu jasad ayahnya yang sudah hitam gosong, Hengbi mengangkat tubuh ayahnya dari kolam, lalu memegang adi ayahnya, dan dia merasakan masih berdenyut, lalu Hengbi segera menggendong ayahnya dan keluar dari tumpukan bangunan, Choa Chiang Bu berlari menyambut Hengbi. Aduh, si tai hap, keluhnya. Apakah ayahmu masih hidup biji selabau hui masih paman, jawab Hengbi. Kalau begitu cepat ke rumah lu sin se, selabau hui sambil berlari, Hengbi segera mengikuti pamannya, menuju tempat lu sin se, hengbi jauh lebih dulu sampai dari pamannya. Lu sin se langsung memeriksa denyut nadik wa ayun peng, lalu memberinya pel dan memaksa masuk ke tenggorokan wa ayun peng, kemudian lu sin se menarik pecahan kayu pada matu kanan wa ayun peng, setelah itu ia mengambil lipatan penyimpanan jarumnya, dan menusuk beberapa bagian di kepala wa ayun peng, kuwa ayun peng tidak lama siuman, sebelah matanya terbuka, namun semuanya kabur dan tidak jelas. Dia manakah aku? Ayah, ayah, uuu, 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 seru Hengbi sambil menangis. Oh, biji, kita di mana ini? Di rumah lu sin se ayah. Oh, lu sin se, terima kasih, ujar kuwa ayun peng. Syukurlah si tai hap kamu masih bisa bertahan, sekarang jangan banyak pikiran, aku akan mengobati luka tubuhmu yang terbakar, sahut lu sin se. Baiklah sin se, biji kamu keluarlah dan jangan larut dalam kesedihan, ujar kuwa ayun peng, Hengbi keluar dan duduk di kursi. Bagaimana biji selah suara dari luar, ternyata bau hui sudah sampai. Ayah sedang diobati lu sin se paman, apakah ayahmu sudah siuman? Sudah paman dan ayah sudah bicara denganku, dan sepertinya mati ayah yang sebelah tidak berfungsi, ah, apa sebenarnya yang terjadi, apa ayahmu ada masalah dengan orang-orang asing? Setahuku tidak ada paman. Baiklah biji kamu tunggulah ayahmu, paman akan bicarakan ini kepada pejabat kam, ujar bau hui, Hengbi mengangguk, lalu bau hui meninggalkan rumah lu sin se.